F-15 Jack tempur multi roll Yang masih disayang oleh Serdadu Amerika Serikat Sangking disayangnya Sampai gak boleh bensiun Juniornya yang F-22 pun Dipersilakan untuk pending Biasakan membaca berita Dengan selalu ingat kepada Sang pencipta agar jernih Dalam meninggalkan informasi Yang kita terima Pesawat yang diproduksi oleh Mac D Mcdonald Douglas Corporation Atau yang sekarang lebih dikenal Dengan Boeing Berdasarkan desain yang diusulkan Pada tahun 1969 Untuk pesawat tempur Superioritas udara F-15 F-15 dikirim ke Angkatan Udara Amerika Serikat Antara tahun 1974 Hingga tahun 1994 Pesawat ini diproduksi dalam banyak varian Seperti kompetitornya Pesawat ini juga telah dijual Kesekutu Amerika Seperti Arab Saudi Israel Jepang Dan negara NATO lainnya Untuk yang Jepang Sampai Sangking spesialnya Dirakit di Jepang Dengan Semacam lisensi Diproduksi oleh Mitsubishi Jet tempur F-15 ini Memiliki rentang sayap 13,5 meter Dengan panjangnya 19,43 meter Dan tingginya 5,6 meter Terbobot 12,7 ton Dan berat kotornya 20,814 ton Dua mesin turbofan Buatan PET AdWetmi Dengan brand General Electric Telah dibenamkan Pada pesawat Gacauan Serdatu Amerika Serikat ini Yang memiliki Daya dorong 77,62 kN Per mesin Membuat jet tempur F-15 ini Bisa melaju Hingga 1450 km Per jam Atau setara 1,2 Mats Saat terbang rendah Tapi Jika sang pilot Duk berlawan Dan ingin kabur Sang pilot Bisa mengaktifkan Fitur Afterburner Yang meningkatkan Daya dorongnya Hingga 129 KN Sehingga Bisa kabur Dengan kecepatan 3.018 km Per jam Atau setara 2,5 Mats Dan daya Panjatnya 254 m Per detik Hingga Melambung Di ketimbangan 20 km Atau setara 6.500 kaki Dari permukaan Air laut Ngeri 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 Ini Bisa Kabur Di atas Awan Dan umpet Di celah-celah Awan Soalnya Memangnya Ketak umpet Di udara Kali Dengan Jangkauan tempurnya Di radius 7.272 km Pasrawat ini Mampu terbang Hingga 3.900 km Dan Mampu Menjangkau 5.745 km Jika Menggunakan 3 tanki Bahan pakar Eksternal Yang dicantelin Seperti ini Jadi Yang Bongsor Bongsor Yang nempel Di sayap Sama Di bodi Ini Ternyata Bukan Bom Tapi Tanki Cadangan Buat Nampung Solar Busuk Kata Akhirnya Obrolan Panas Sorry Om Numpang I can speak Assalamualaikum Untuk Persenjataan Pesawat F-15 Standar Ini Dibekali Satu Senapan Mesin Meriam M61 A1 Kaliber 20mm Yang Dapat Diangkut Hingga 940 Butir Selain Itu Pula Pesawat Ini Memiliki 11 Cantelan Rudal Yang Kompatibel Seperti Rudal Udara Keudara AIM 120 Atau Amram Rudal AIM 9 Set Wader Rudal AIM 7 Sparrow Sparrow Ini bukan Setengah Sedangkan Untuk Navigasinya Atau Avionic Menggunakan Produk Dari Raiton AN APG 70 Atau AN APG 82 Selain Itu Pula Ada Sistem Lain Yang Bisa Dipesan Sesuai Dengan Varian Untuk Konfigurasi Kursinya Bisa Dipesan Sesuai Dengan Kebutuhan Karena Publican Boeing Ini Memang Memproduksi F-15 Dalam Banyak Varian Untuk Varian F-15 Ini Kita Bahas Dalam Video Yang Terpisah Ini Pesawat F-15 Ini Dari Masa Kemasa Tahun Akhir Tahun 60 Hingga Sekarang Namanya Sama Bodinya Sama Beda Dengan Ijang Ijang Ini Dari Akhir Tahun 60 Hingga Sekarang Sudah Ganti Bodi Atau Ganti Desen Berapa Kali Kalian Mungkin Bisa Tanya Sama Bapak Kalian Atau Juga Cold Diesel Cold Diesel Ini Juga Sama Dari Akhir Tahun 60 Sampai Sekarang Namanya Sama Warnanya Juga Sama Tapi Bodinya Sudah Ganti Sudah Ganti Desen Berapa Kali Sedangkan F15 Ini Namanya Sama Tapi Bentuk Bodinya Juga Masih Sama Ini Konsisten Bagaimana Menurut Kalian Atas Video Ini Sebagai Pengamat Babu Silahkan Duel Komentar Di Kolom Pernukaan Yang Ada Di Bawah Ini Duel 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 Terima kasih telah menonton